Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini dan langsung saja ya, kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 6A dalam posisi katanya ini terjebak mic load, kita akan coba hidupkan handphone nya kita pastikan dulu untuk slot SIM nya ya, ini ada 2 slot SIM, ini berarti bisa dipastikan garansi resmi atau garansi time dan kita akan coba hidupkan handphone nya, ya ternyata kita memang sudah hidup dan ada keterangan this device is locked ya ini berarti bisa dipastikan karena pengaturan awal dan akun mic load nya belum keluar dan ini Redmi 6A dalam posisi terjebak mic load oke langsung saja, karena saya penasaran juga dengan UMT dongle jadi kita akan coba pakai UMT dongle apakah akun mic load bisa saya tembus kita akan coba praktekkan ya, saya sendiri belum mencoba untuk UMT dongle ini untuk Redmi 6A dengan posisi garansi resmi dan terjebak akun mic load kita akan hubungkan handphone ini ke PC, pastinya setelah ini kita akan lanjut kita matikan dulu kita matikan dulu ini berarti kalau mau matikan ya harus dibongkar ya nanti kita akan coba matikan paksa menggunakan tombol volume dan power ya lanjut kita hubungkan ke PC oke kita buka device manager terlebih dahulu untuk memastikan apakah handphone sudah terdeteksi di PC ataukah ketidaknya ya jadi kita coba cek kita buka UMT media klik kanan dan as administrator kita akan coba tunggu untuk UMT nya terbuka oke kita akan cek pakai Xiaomi ya berarti Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6A ini banyak ya ini ada Redmi 10, 6, 6A, 9 bisa kita coba nanti ke depan Redmi 6A dalam posisi terjebak akun mic load berarti kita klik Redmi 6A dan Mi akun Mi akun reset ini ya semoga saja mau oke kita coba klik Mi akun reset apakah oh ini disuruh untuk menekan tombol volume atas dan bawah bersamaan dan koneksikan ke USB kabel ya ini berarti saya harus mencoba memaksa untuk mematikan perangkat ini kita coba matikan dulu saya tekan semuanya bersamaan ya sekarang kita tekan tombol volume atas dan bawah ya kom 12 masuk masuk ke fastboot ternyata handshake file ya memang karena masuk ke fastboot ya kita ulangi lagi kita klik Mi akun reset kita matikan handphonenya nah kita tidak mau bongkar jadi agak susah kalau sudah terjebak seperti ini oh nggak mau dimatikan paksa ya oke kita tekan tetap fastboot lagi kalau seperti ini adanya berarti tanpa pikir panjang kita bongkar dulu aja ribet kalau seperti ini jadi kita pastikan handphone ini dalam keadaan mati atau kalau tidak bisa ketikan perintah ya sebenarnya pakai metode fastboot tapi kita coba langsung praktekan saja ya kita bongkar dulu oke sekarang kita akan mencoba kita coba untuk menekan kedua volume ini ya volume atas dan bawah bersamaan oke siap kita ulangi lagi Mi akun reset saya juga penasaran pakai UMT ini kita coba koneksikan UMT nya eh kok UMT nya handphonenya yuk ya sekarang terdeteksi mediatek port com untuk USB port ini dan sinkron ya dengan target maksudnya dengan Redmi 6A nya ini reset Mi akun reset nya selesai ya dan disuruh untuk memutuskan kabel lalu kita hidupkan ulang sudah saya putuskan saya hidupkan ulang apakah masih terjebak akun Mi klut atau tidaknya kita tunggu sementara saya tutup dulu oke untuk pilihan bahasa kita coba lanjutkan kita pilih bahasa-bahasa Indonesia apakah nanti akan terjebak FRP juga saya rasa iya ini ada keterangan belum ini berarti terjebak FRP ya untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang kita akan matikan handphonenya kita lanjut ke PC lagi oke kita buka untuk mediatek nya tadi untuk MT Mediatek Multitore MTK41 dan kali ini kita akan coba untuk reset FRP ya kita klik lagi kita koneksikan kembali disertai tombol kolom atas dan bawah kita tekan bersamaan oke sudah terhubung sudah sinkron dengan target Mediatek USB port sudah terdeteksi FRP reset selesai ya cukup simple sudah selesai jadi kita akan coba tutup lagi kita akan coba cek apakah memang benar-benar FRP dan mic load nya hilang ya kita ulangi lagi kita hidupkan handphonenya kita tunggu hingga sampai ke menu oke tunggu sebentar apakah bisa kita lewati ya berarti ya berarti FRP nya sudah lolos dan handphonenya sudah bisa terhubung ataukah belum untuk mic load nya clean atau tidak nya kita coba ya kita koneksikan ke jaringan wifi yang ada oke kita akan coba cek untuk browsernya ya kita cek sudah bisa untuk browsing kita akan coba masuk ke mic load nya apakah sudah bisa dipakai lagi oke cari perangkat juga sudah bisa kita hidupkan mic load nya sudah terhubung dengan bagus jadi untuk kesimpulannya UMT untuk libas FRP dan mic load di Xiaomi Redmi 6A tidak ada masalah ini Xiaomi Redmi 6A MIUI 10 Android 8 garansi resmi 2 slot SIM untuk FRP dan mic load tidak ada masalah setelah ini saya akan coba untuk menghapus langsung ya jadi mic load nya biar terkoneksi ke akun mic load saya dan saya akan coba pakai MRT dongle apakah MRT juga semudah UMT jadi kita akan coba ini tidak rival tapi akan coba membuktikan saja karena sebenarnya saya sendiri juga belum coba untuk UMT untuk MRT nya kemarin belum update agak ribet pakai mode CSC atau engineering terus seperti itu adanya dan kali ini katanya sudah one click kita akan coba pakai MRT setelah ini oke kesimpulannya pakai UMT enggak perlu basa-basi FRP dan mic load libas tanpa syarat ya tapi ya itu tadi UMT kan pajak tahunan ya enggak begitu simple untuk tutorial kali cukup sekian jadi setelah ini saya akan coba untuk meng hapus langsung tanpa mengeluarkan mic load nya dan kita akan bobol pakai MRT kai dongle akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat 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 Terima kasih.